Sorry bang, udah nih bang, lo liat nih bang Hah, cepet kan bang, ngasih mak Bengong dia Kita kasih solusi Amin, siapa nih bang? Min, lo ngapain bawa belatung ke studio gue Ini orang, ini orang udah main sampah Udah bawa belatung Bang, ini bukan belatung biasa bang Ini kita sebut namanya magut bang Lalu ngapain sih? Gue pegang ya Geling-geling gimana kita? Ini boleh diambil gak? Oh ini gue ambil bang Sorry bang ya, gue bawa pasukan nih Ini naik gak sih? Gak, gak, gak bang Coba lo ginin ke atas Coba ke atas, ke atas Liatin ke kamera Jatuh gak? Coba-coba liatin ke kamera Lo aneh-aneh ini kelaguan Keren ya Gigit gak sih? Gigit gak sih? Agak bang, dia kalau misalnya kita gini gak Tapi kalau misalnya ini tangan hidup kan Gak akan dimakan Tapi kalau sampah-sampah organik Dimakan sama dia bang Coba ntar kita cari tau ya Intinya lo dengan magut Atau belatung Nanti lo jelasin ya bedanya apa Dan katanya lo Kehujupan sehari-hari nyari sampah Iya bang, gue Sarjana yang jadi tukang sampah bang Sarjana yang jadi tukang sampah Sarjana yang jadi tukang sampah Kini mendapatkan Omset Setahunnya 2,4 miliar Amin Dari sampah Dari sampah Masa dari sampah bisa lo jual sih Min? Loh Iya bang kan Gimana sih alurnya nanti Kita bahas deh Katanya kan ada orang yang punya sampah Di rumah Di perusahaannya Di perusahaannya Pabriknya Mungkin di restorannya Lu B2B sama dia nih Oke Iya kan? Iya Nah Ntar gue juga mau nanya tentang Monetize lo gimana Untuk dapet duit cuannya gitu ya Iya bang Intinya gue punya sampah Gue punya perusahaan Iya Restoran, F&B, apapun itu Iya Sampahnya terus dikasih ke lo Dengan gue bayar lo Iya Kok sampah Sampah gue Malah Gue juga harus keluar duit Buat ngasih ke lo Udah dikasih Terus gue bayar Iya Emang ada bisnis begitu Min? Oh ada bang Banyak yang tertarik sama kita bang Karena Kita ngolah sampah Bener-bener kita olah Bukan hanya sekedar ditumpuk Di TPA bang Iya paham Cuma maksud gue Kenapa orang Ngasih ke lo Iya Sampah Oke Yang gak kepake di gue Iya Terus gue juga harus bayar lo Mendingan gue diemin aja Loh kan nanti Malah busuk di tempat abang Bau, mencemarin lingkungan Tapi kan lo gak bayar Bayar ya Gue bayar ya Abang mesti tetap bayar kan Sama dinas juga bayar Abang sama Vendor yang lain swasta juga bayar Lah kalau gue kasih ke lo Gue cuma bayar ke lo Artinya gue udah bebas dari dinas kebersihan Iya Oh karena Gue gak dibersihin sama mereka Iya Makanya gue gak ada yuran sampah Bener dan kita juga sudah menjadi mitra Dari apa namanya Pemerintah kota Jakarta juga sekarang Kita ngambilin sampah-sampah Di Tebet terutama dan di Besangrahan Baru dua kota itu Baru dua daerah wilayah itu Oke oke Ini apa hubungannya sama ini Ntar lo harus ngejawab kasih tau ya Siap siap Hubungan sama belatung Nanti belatungnya ini dari mana? Belatungnya ini dari Lalat bang Namanya Berarti lo pelihara Lalat Gue pelihara Lalat Gue ada kandangnya bang Pelihara Lalat Yoi Bawa belatung Yoi Terima duit dari orang-orang yang ngasih sampah Bisnis model lo apaan sih? Kan Nih Nih biomek Nih gue biomek bang Namanya bang Organic Waste Management Karya Anak Bangsa Inovasi Mago Box Olah Sampah Dari Rumah Iya Oke dan lo lulusan IPB Gue IPB bang Sarjana Sarjana bang Lulus bang Alhamdulillah bang Orang pengen lulus Sarjana pengen kerja di kantoran Sudirman Yoi Lo malah lulus Sarjana Pengen main sampah Iya tukang sampah bang Tukang sampah Iya Oke Iya mulia sih memang Tapi lucu aja bola pikir Nyokap gak setuju kan awalnya? Gak setuju bang Nah saya faham Oke coba-coba Nih kasih makan Katanya bisa dikasih makan Oh yuk kita kasih makan bang Kita kasih makan Ntar kita kupas satu persatu ya Katanya dari beginian doang Main sampah Dapat miliaran Gue gak ngerti Ini barat sampah lah ya bang Coba unjukin Nih ini kelihatan gak sih kesana Belatung nih Coba lo ambil pake tangan dulu Sebelum kesana Ntar gue yang kasih makan Oh kalau lo yang kasih makan Ini kasih makannya bretol Hah? Oh iya dia makan apa aja Dia makan apa aja bang Jadi lalat Lo pelihara lalat Lalatnya kasih telur Keluar telurnya Terusnya Maggot Maggot ini yang makanin sampah bang Makanin sampah yang Dari orang-orang Yang ngejual ke lo Iya Bukan ngejual Eh sorry Gue dapet sampah dari mereka Iya kan ngejual Iya mereka gak ngejual bang Jadi gue dapet sampah Kan mereka ngasih duit ke lo Oh iya Gimana Bisa aja nih Tapi bukan uang Bisa aja Kiki Kobo Junior Kiki Kobo Junior Tadadadadad Iya kan bener kan Iya Coba nunjukin-nunjukin kamera Lebih dekat lagi Keliatan gak Dan? Keliatan ya? Tuh Tuh Lamain-lamain Keliatan? Terus ini gue mau kasih makan Anggaplah si Brad Talk ini udah jadi sampah Ini misalnya sampah Ini dia langsung makanin katanya Segede ini Taruh aja nanti dia akan Makanin sampe dalem Ya keluar dah Pangan gue gimana gitu Alden coba Anda kata laki-laki Tangan gue tuh kayak Kenapa ya ngeliat beginian Ini bukan asap kubur ya bang Ini gue taruh nih Ini kelihatan gak sih Dia lompat ke gue gak sih Percaya sama gue Ya iya sih Ini gue gini dia gak Ngeliat tangan langsung Tiba-tiba serombongan Enggak bang Ini kan bekas sampah Ini udah gue bersihin Tenang bang Berarti kan dalam sini ada bekas sampahnya kan Kagak ini semua maggot bang Tenang ya bang Calm Stay calm Ini gue masukin Ini gak lompat nih Kagak bang Bismillah Nah kita diemin Nanti kita ngobrol-ngobrol Nanti ini nanti sebagian habis Oh gitu Oke Mana Nanti bentar lagi lah Oh langsung masuk ke dalam loh dia Dia nanti langsung Coba unjukin ke kamera Min Min Bawa sana Min Gue takut Mencelok Coba lagi terus Terus Keliatan gak Guys Coba Aldan Nggak takut-takut Laki Laki takut Nanti Bentar lagi bang Dia butuh waktu 5 menitan lah Oh 5 menitan Yaudah tenggorokinnya dulu Jangan lah bang Kamil ngobrol dong Iya Oke Ini biarin aja nih Biarin aja Dia hidup dari sini Terus bisa mati gak maggotnya Hah? Bisa mati gak? Bisa mati Berapa umurnya? Ini paling Jadi gini bang Telur dia 3 hari Berwarna putih Magotnya nanti berwarna putih Itu nanti dia umur sampai 18 hari Setelah itu Si maggot putih ini Akan berubah dia Menjadi maggot yang warna hitam Tadi kan abang ngeliatnya warna hitam nih Iya Enak-enak kayak dia ngambil langsung Comot-comot aja Nah Di maggot warna hitam ini Kurang lebih nanti dia jadi Kurang lebih 3 minggu disini Terus mati? Nggak Nanti dari ini Nanti ini dia Ini pertanda Dia gak makan lagi si maggot Magot hitam ini Lihat terus hidupnya dari mana? Nah Dia akan menimbun lemak Dan proteinnya di dalam tubuh Untuk dia nanti jadi lalat Bermetamorfosis Jadi lalat lagi? Jadi lalat Nanti dia kawin Nanti kawin Habis itu nanti dia bertelur Jadi maggot lagi Gitu-gitu terus? Gitu-gitu terus Hidupnya buat itu bang Enak juga bisnis lo Lakos lo apa? Lakos gue Produksi lo HPP Iya makanya Ini bang Sorry bang Udah nih bang Lo liat nih bang Hah? Cepet kan bang? Ngasih mak Bengong dia Ini langsung makan bang Belum ada 5 menit kan bang? Digerogotin loh Ini Afon ya Ini belatung-belatung yang di Bangkai Bangkai-bangkai gitu gak sih? Bukan beda bang Jadi maggot ini dia beda Sama lalat Kalau maggot yang di Apa? Belatung-belatung yang di bangkai itu Itu dia dari lalat hijau Atau lalat rumah Oke Nah kalau ini Nama lalatnya Black Soldier Fly Gaya Beneran bang Gue gak bohong sama lo bang Oke coba Angkat si kuenya ini ke kamera Dia gimana sih prosesnya Gitu arahin Tapi di atas ini Ntar jatuh belatungnya ke studio gue Angkat intunya Angkat aja Angkat ini si kuenya Kuenya ya Apa Rotinya ke sana Nah lo angkat Gimana sih dia cara Belum ada 5 menit kan? Belum Belum ada 5 menit Untung lo orangnya baik nih Kalau lo jadi kayak gue Duduk gini Hostnya Gue lemparin satu Masuk sini Udah sibuk sendiri Gimana kalau gue jadi jahat boleh gak? Gak usah Jangan jadi ide Kan saya cuma saran Oke tuh Oke lah kita bahas udah nih Siap-siap bang Amin Lo IPB angkatnya berapa? Gue masuk 2007 bang Sangkatan dong 89 umur lo Tahun lo Iya Desember 89 gue bang Lah gue Januari 89 Oh beda setahun Lebih tuan lo lah Ya ya boleh Bener Nah terus Itu masuk IPB Institut Pertanian Bogor Institut Pertanian Bogor Oke awalnya memang lo ngambil jurusan ini Jurusan apaan begini? Enggak bang Gue dulu Di IPB gue Sama lah bang Gue dari Kan gue dari Medan Gue dari Sumatera Utara Lah sama dong Alah Mak Jang Si Rai Gareku Aku gak ada marga aku Kenapa? Ibu aku Jawa Oh lah Aku ini Prajakusuma bang Lah kok Medannya apa? Ngapain? Ya tinggal disana Oh bukan lahirnya? Bukan lah Aku gak ada marga Aku lahirnya disana Dan orang tua aku masih disana juga bang Oh karena dari ibu ya? Jadi gak turun marganya? Gak ada marga Bapakku juga orang Kalimantan Oke Jadi bukan orang Batak aku bang Ata orang Oke gak usah dibahas berarti ya Oke oke jangan dibahas bang Nah lu terus lu di Bogor Di Bogor gue Iya gue dari Sumatera Gue dulu pengennya Yaudah Pengen ekonomi Atau manajemen Nah waktu itu gue Cukup tertarik juga Di bidang pertanian Oke Nah sampai akhirnya IPB Memilih untuk Merekondasikan untuk Di pertanian Akhirnya gue ambil Gue fakultas pertanian Dulu 2007 IPB Oke itu pertanian kan artinya Gak harus ke hewan nih kan? Iya Tunggu-tungguan juga kan? Nah di IPB bang Ada satu departemen Namanya Departemen Proteksi Tanaman Namanya Kita belajar serangga bang Semua itu kayak introductionnya? Iya Semua mahasiswa Dapet ilmu itu? Enggak Itu nanti di penjuruan Penjurusan? Penjurusan Sorry Oke terus? Udah Setelah gue tingkat satu Gue masuk ke Prodi gue Di proteksi tanaman itu Gue belajar serangga akhirnya Kok kesini serangga? Oh ini serangga ya? Ini ke serangga Lelet bang Sorry-sorry biologi saya Iya C ya Oke di London School Gak ada soal biologi Makanya kita gak tau Iya-iya Nge-les deh Oke terus gimana Kiki Kobo Junior? Akhirnya gue belajar Udah lulus Nah setelah gue lulus Gue bekerja juga bang Gue bekerja di Perusahaan Batubara dulu Karena yang punya kakak kelas gue Oke Abis itu gue Usaha Usaha Apa namanya Konveksi 2014 Rugi juga bang Kenapa? Ketipu bang Oke Sama partai juga bang Tapi jangan nanya warnanya bang Iya-iya Yang warna apa? Jangan bang Jadi dia pesan Tahunya Dikasih tempo Tahunya gak bayar Gak bayar Gitu-gitu lah bang Ratusan juta Yoi bang Oke terus Abis itu Orang tua nuntut gue untuk kerja Sampai akhirnya udah lah Gue kerja di Riau bang Dulu perusahaan Kertas terbesar di Indonesia juga lah Oke Di sana kurang lebih setengah tahun kurang Gue resign Gue Usaha lagi gue di Bandung Usaha online dulu bang Bangkrut lagi Usaha bangkrut lagi bang Oh perjuangan lu luar biasa ya Iya Nah dari situ gue Udah lah gue pengen balik ke Medan lah Udah gue jadi pengen jadi mandor aja Mandor kebun sawit gitu kan Tapi gue ngeliat Kalo gue kerja lagi Kan Allah itu Tuhan itu kan Pasti ngasih sinyal ya bang Allah kan Islam kan Gue islam bang Allah Oh iya siap bang Beda dong dengan keislaman kita Biar universal bang Itu kan kita muslim Iya iya Allah terus Jadi Allah itu Gue sampe Apa namanya Ngelihat Wah Gue kerja Apa Usaha Kerja-usaha Tapi kalo gue kerja lagi Gue usaha lagi Terus gue Maksudnya gimana sih gak ngerti gue Kan polanya gini bang Gue kerja Terus gue usaha kan Iya Gak bangkrut lagi Gue kerja lagi Gue abis itu Usaha lagi Terus kenapa Kalo gue kerja lagi Itu gue ada pola bang Jadi gue nangkep pola Kayaknya Allah ngasih sinyal Kalo lo kerja lagi Nanti lo usaha lagi Nanti akan terulang-ulang lagi Lo tatoyur Belum tentu Masa Gara-gara Kebiasaannya Kerja Enggak kerja Oh jangan-jangan Abis ini Enggak lagi Belum tentu Tapi gue Intropeksi diri bang Mungkin lo evaluasi Evaluasi gue Gue evaluasi Ternyata memang Gue orangnya aktif Gue orangnya Pengen berdiri karit sendiri Dan gue juga pengen Menjadi orang besar lah Bukan badan gue yang besar Oh iya Baru saya mau ngomong Untung badan saya besar Nah intinya gue jadi pengen orang besar Gue pengen Menjadi orang yang berbeda Akhirnya udah lah Gue tetep menjadi wirausaha lah Karena Namanya berwirausaha kan Pasti ada Caranya Ada challenge-nya gitu kan Emang kok ngeliatin inti Gak tau Ini-ini habis nih bang Iya-iya Udah 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 Aduh Pegel dia Iya nih Oke terus-terus Nah udah Dari situ Akhirnya gue Usaha lele di awalnya Lele Di Riau Enggak Setelah Tadi kan dari Riau Terus gue ke Bandung Kenapa ke Bandung? Usaha online tadi bang Gue toko online dulu bang Oh baju Baju Baju-baju muslim bang Oke terus Sama baju Apa Produk-produk Alat rumah tangga lah Oke terus Nah ini Nah Udah dari situ Gue juga gak jalan lagi Usahanya yang di Bandung Sampai akhirnya Temen ada ngajakin Gue Buat usaha Lele biovlog dulu Itu apa tuh? Jadi Kita budidaya ikan lele Pake kolam terpal gitu Oh iya tau-tau Kurang lebih gitu lah bang Yang terpal biru-oran kan? Iya Oke terus Nah Udah dari situ gue Setahun Gue Apa? Gue data gitu ya Wah ini kalau Usaha ikan gue kok Agak kurang untung Kenapa yang gak untung? Oh ternyata harga pakan Makin lama Makin naik Gitu bang Hmm Oke Iya Nah dari situ gue harus cari pakan alternatif lah Dia pakannya bukannya kotoran manusia? Kalau lele Itu kan yang Golongan kiri bang Maksudnya apa nih? Emang lele ada makanan beretok juga? Enggak bang Maksud gue kan ada juga Peternak lele yang memang dia Masa aja udah Purenya pake pelet Bagus gitu loh Enggak pake kotoran manusia Enggak bagus? Ya jangan lah bang Kan gak halal ntoyiban nanti dia bang Terus-terus? Gitu Jadi udah Kita pake pelet lah Budidaya ikan lele nya Oke Dari situ Wah ini kok gak untung Udah gue harus cari alternatif pakan deh Hmm Udah dari situ gue belajar Dari Youtube Tadilah Dari Youtube Ada conference di Perancis atau di Belanda Gue lupa Dia bilang ada insect to feed Hmm Wah ini kan serangga ke pakan Iya Gue belajar serangga nih dulu Gitu Akhirnya udah lah Gue otak-atik Gue cari jurnal-jurnal Yaudah Bahasa Inggris gue C Pake Google Transit lah Belajar lah Mancing gue di alam Dapet lah lalatnya bang Mancing dimana? Mancing di alam Di belakang rumah Lah lalatnya? Lalatnya ada dimana-mana bang sebenernya Di Indonesia ada Lalat apaan sih lalat biasa Yang kalo di Kemana-mana di Wartek-wartek Kagak bang Ini lalatnya beda Namanya Black Soldier Flight tadi kan Lalat Tentara Hitam Kayak apa sih? Ada fotonya gak sih? Coba dong buka dong Ada Kayaknya dia gaya-gayaan doang Namanya dia Kagak bang Kagak bang Lu mancingnya lalatnya gimana Terbang-terbang Kagak Jadi nanti Biasanya gue siapkan bahan fermentasi Enggak gini Bentar Dibutuhkan lalat hitam tadi Untuk apa? Oh Untuk ini Untuk ini Untuk dapet maggot ini Emang bukan lalat wartek itu? Bukan Eh bang jangan wartek bang Lalat Lalat biasa lah Enggak Ntar dulu diserang loh S.J.W. Apa tuh? Iya kan banyaknya kayak gitu-gitu Yang kok lu merendahkan wartek? Bukan maksud gue Bukan merendahkan wartek Tapi yang biasa Kan kamennya kan Lata-rata ada di wartek Ada di rumah gue Ada di kamar mandi gue Nah gitu lah Itu beda bang Coba kita Lalat tentara hitam deh Gambar Nah gini bang Oh gue pikir yang biasanya Suka ada di rumah makan Di wartek itu loh Oh enggak Ini beda bang Kayak gini bang Gitu nah ini Ini lalatnya nih Oh iya biasanya hijau ya? Biasanya hijau gitu kan Dan ini lalatnya bang Hidupnya hanya semingguan Seminggu Oke lo tau ilmu kalau lalat tempur Apa tadi? Tentara hitam ini Kalau bisa ngasih ini Dan ini nanti bisa makanan sampah Iya Kan lalat hijau juga bisa makanan sampah Beda bang Kalau yang lalat hijau lah itu Itu dia jadi faktor penyakit Dia membawa penyakit Jadi dia Karena dia kan makan kotoran Dia makan bangkai Nah ini kan juga makanan sampah Sampah organik kan tapi Bukan bangkai Oh lalat hijau ke sampah organik gak dimakan? Dia makan juga Tapi dia gak terfermentasi Pada intinya Lalat ini Atau maggot ini Dia suka yang Sampah-sampah yang Bersih atau yang kotor juga oke Tapi Bukan yang Berkonotasi jelek gitu lah bang Oh mili-mili ya ternyata ya Lalat ya Oh gitu Jadi kalau yang lalat hijau Dia belatung juga kan Maggot juga kan Maggot juga intinya Maggot kan artinya belatung Tapi kita pengen bedain lah Nah sama orang beda translate doang Iya Tapi kan Kita bedain lah bang Biar Kalau kita ternak ini Bukan ternak belatung Oh Om belatung kan jelek bang Om maggot Iya gitu bang Iya maggot lah ya Iya maggot bang Iya maggot Nah terus Gue penasaran tadi gitu Ketika jadi maggot Maggot ini yang lo pekerjakan Untuk ngakanin sampah-sampah Yang mereka jual ke lo Iya bukan jual Apa sih beli ke lo Eh Yang dia Yang kita ambil sampahnya Tapi mereka bayar kita Iya Yang beli siapa? Lo kan? Gue gak beli Lah kan mereka bayar ke lo Iya Dia bayar ke gue Berarti lo yang jual Dia yang beli Kan kalau beli kan bayar Min Iya bang Dia bayar kita Bang Larry Gue ngambil sampah lo Dah Abang bayar gue Iya berarti kan gue beli Kalau beli kan bayar Kok beli sih bang? Iya ya beli ya Lah Lo mau dapetin lem mineral Gimana caranya? Lo ngeluarin duit gak? Iya Iya kan? Bener Hah? Iya Terus kalau tadi gue punya sampah Artinya Gue bayar ke lo Biar untuk Lo gimana sih Gue jadi bingung Abang gimana sih Abang bayar sampah Gini Abang bayar Kalau buang sampah bayar gak? Sekarang di rumah Iya bayar Bayar kan? Bayar kan? Bayar ke ini Ke tukang itunya kan? Dinasnya kan? Dinas kebersihan kan? Bener Dia kan under itu kan? Iya Nah gue juga sama Gue seolah-olah kayak Dinas lingkungan hidup Gue ngambilin bayar Di tempat lingkungan abang Nanti abang bayar ke gue Tapi gue gak beli Tapi berarti lo harus Ngasih harga di bawah Dinas kebersihan dong Iya men Biar kalau gue bayar Anggaplah 100 ribu misalnya Per bulan Berarti kan lo bayar Gue bayar ke lo berapa? Kalau per bulannya Lo per kilo mainnya sih pasti Iya Enggak Itu bisa di Bisa didiksa di bawah meja bang Oh berapa per kilonya? Kalau gue rata-rata Biasanya 300 sampai 500 kilo Eh 500 rupiah per kilo Gitu bang Oh jadi Sampah gue misalnya Dapetnya 1 kilo Iya Berarti gue bayar lo gope Iya Pakai angka gope dulu deh Biar gampang Iya pake gope Kalau gue 5 kilo Berarti 2500 Yoi Dan seterusnya Iya Oh Kurang lebih gitu Iya 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 Tapi misalnya bang Min ini agak kemahalan Gak apa-apa kita bisa Negosiasi Nah min agak kemahalan nih Boleh gak gratis gitu kan? Iya Jangan juga sih Oke Dikasih ke lo Kasih ke gue Nanti gue mau ngukur Monetize lo tuh Apa yang lo jual Apa sih kehidupan lo Lo pasti kan butuh hidup Lo kan pasti butuh profit Iya kan Gue pengen atur dulu nih Polanya nih Tadi udah selesai cerita tentang Perjalanan lo Sampai akhirnya lo kesini Iya Udahlah Udahlah ya Udahlah ya Gak usah ini bang Udahlah gak usah detail Ini aja kita bahas nih Nanti aibnya banyak Iya Soalnya cuannya disini Gue yang tau Siapa tau menginspirasi Dan lo bisa kasih solusi Kepada temen-temen Yang saat ini Iya Oh ternyata bisa lo bisnis kayak beginian Iya Tanpa harus sekolah tinggi-tinggi Iya Iya bang Itu ngajak gue bang Gak kan gue nanya Gue nanya Tanpa sekolah tinggi-tinggi bisa Gue nanya Bisa Bisa bang Apa perlu S2, S3 Gak perlu bang Oke Gak perlu bang Aman ya Aman Clear nih Clear Oke gue punya sampah Set gue kontak lo Oke Oke set Min Yuk bang Cucin kotor Gue jadi Jadi pembokat Gue telepon Min ada sampah gue nih min Ya Ini Gue pengen jual ke lo dong Bener kan Bukan jual Min ini ada sampah Min Min lo bisa ambil gak Bisa bang Gue bayar ya Bayar ya Karena lebih murah dibanding Dinas kebersihan Iya Oh berarti lo Berarti lo nyikat Dinas kebersihan Kagak bang Atau vendor-vendor swasta yang lain lah bang Berarti lo Merusak Kagak gue Jadi partner strategisnya Dinas pemerintah bang Mengatasi permasalahan lingkungan Go green Tapi lo dapet cuan Harusnya lo jangan dapet cuan Iya kan Gue dari mana bang Kalau gue ini bang Kan kalau Kalau pemerintah kan ada anggaran Sebentar Lo tapi kan bisa jual dari sini Ayo 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 Ini kan Tanpa dia harus bayar ke lo Lo kan dapet Sampah Oke Sampah ini kan Dimakanin sama Hasil Atau Berkembang biakan si Lalat Yang jadi magot Magot makanin Dari magot ini Pasti lo keringin kan Iya bang Tau aja Nah Pebisnis lo lawan Dagang nih gue nih tau Gue monetize-nya Dari magot ini lo keringin Setelah dia dapet nutris yang bagus Iya Lo keringin Iya Lo keringin pasti lo jual kan Ke orang-orang yang punya Ternak ikan Iya Iya kan Bener bang Mana coba produknya Udah coba aja Pedagang Di akal-akali Tuh Bonya kan Produk kita Ngapain lo ngambil gopek Per kilo dari hunian Enggak Karena gini bang Kan kita ngambil sama Pake transport bang Ya intinya Kita ada dari hulu Kan bisnis lah bang Cari cuan sebanyak-banyaknya bang Dari kikuk gitu Gak enak Tuh Ini kan yang lo jual kan Iya ini yang gue jual Udah rumus bisnis tuh Pasti ada monetisnya Atau monetisasinya Iya Ini lo jual Terus ada pupuk juga pasti lo Ada pupuk bang Nih pupuknya Tuh Gue tau arahnya kemana Tuh Tuh Pupuk nih Buat apa nih pupuknya Untuk seluruh Untuk tanaman hias Tanaman hias bang Kalau lo di rumah ada tanaman hias Pake itu bagi Berarti cocok buat rumput Rumput oke Rumput golf juga bisa Ah Gumput tebak tuh Target market lo berarti Lapangan golf Lapangan golf Bisa bang Karena ini dia gak Dia gak bawa gulma Gulma apa? Gulma itu tanaman liar bang Hmm Tanaman liar lah Kalau Rumput golf kan memang Satu gitu ya Hamparan Jadi kalau Ada Apa namanya Tanaman-tanaman ini kan disebut gulma Oke Kita atur satu persatu Biar rapi nih Iya bang Dari tukang sampah Eh dari tukang sampah Dari hunian Dikasih ke lo Iya Kenapa lo bisa pikirin Begini-begini Apa lagi nih min Apa lagi sih nih Itu obat luka Untuk Hewan Hewan Kucing Kucing dan anjing bisa bang Oke Itu disemprotin Disemprotin Dari makut juga Dari banyak juga bang Gimana cara monetize ya min Iya tapi ini kita gak Sini Alden lagi luka ya Dia bukan Enggak Maksudnya kucingnya Alden Oh iya Kucingnya dia Iya iya Sepertanya ke tangan bang Enggak dong Beneran bang Enggak dong Wangi kok Lu aneh-aneh Terseperut disini Ntar gue meyong Enggak Coba-coba lo dulu Oke Kan kena belatung Iya sini sini Ya kena dong Iya gapapa Gapapa Nah udah Wah Wanginya Coba-coba Nah karena gini bang Kucing buat anjing Iya bang Jadi gini bang Kalau untuk buat produk ini Namanya biofet Memang belum kita jual bebas Jadi maggot itu kita kasih makan Tanaman-tanaman herbal Gaya banget Beneran bang Dari Berarti bisa maggot lo Bisa lo kasih makan di produk Nabawi herbal Coba buka Coba buka Bisa dong Lo katanya makan herbal Coba buka Ini Nabawi herbal Itu adalah toko pusat Terlengkap Herbal nomor satu Di Indonesia Oke Promosi kayaknya Ya itu Nah Tuh liat tuh Buka Coba di instagram Nabawi herbal Coba ketik Nabawi herbal Tuh Kata lo Gimana tadi alurnya Kok yang makan herbal siapa Si uletnya nih Katanya makan sampah Min Iya kan Herbal kan dari sampah organik Organik juga bang Tuh Tuh Pusat herbal terlengkap Bisa berarti Coba bawah Asik Berarti maggot lo bisa dikasih kurma Bisa Bisa dikasih Kopi herbal nih Yoi Kopi KRG Untuk naikin stamina Lucky Ini bisa naikin stamina bang Magot ini Gak ada Beneran cerita Gue ceritain Coba Jadi gue dikasih Ayam kampung Dulu Ayam kampung Gue tanya sama temen Kenapa nih ayam kampung kok Ini gak Gak tau Gak tau dia Gue kasih makan bang Dua minggu pake maggot Kayak gini hidup-hidup Uh Naik bang Bertelur terus dia bang Masa iya Iya makanya bang Dari jangan Ini Jangan coba-coba Gak makan itu juga sih Nah Kalau untuk obat-obatan Kita gak kasih sampah Tapi kita kasih Tanaman-tanaman herbal Yang punya Berfungsinya untuk Mengobati luka Gitu Nah nanti si maggot ini Akan mengeluarkan Istilahnya Bio liquid lah Oke Nah bioliquid itu yang kita ambil Oke Artinya lu juga nanti Ujung-ujungnya kan Cuannya kan dari beginian Iya bang Iya kan Kalau ini gak Makanin sampah Dia gak ada protein ya Magotnya Iya gak ada protein ya Sehingga gak bisa dikerasin Kayak gini Bener Oke Lu ada reseller gitu-gitu pasti kan Ada bang Kita reseller kita udah ada seratusan sih Wih Distributor Agen Jadi agen terus reseller Distributor yang gak ada Oh oke Bedanya apa Iya ini aja Pengambilannya Pengambilannya banyak Oke oke Berarti peluang Emang target marketnya siapa Kasih tau dong Oh target market kita ini Untuk pembeda ikan hias Untuk arwana Ikan koi Terus Untuk Ini apa namanya Kura-kura Kan Ada pelletnya Khusus Iya Tapi ini Ini untuk Kita masih mau launching sih Untuk yang Pellet ikan hiasnya Sekarang ini masih dalam bentuk Maggotnya Oh ini Kalau dibuka jadi kayak gini Iya Mau kita buka Eh lu kan mau jual Iya kita buka dong Lah lu gak mau jual Gue jual bang Lah terus udah dibuka Gimana jualnya Hah Iya enggak Ini gue kasih contoh ke lu bang Oh berarti ini udah gak bisa dijual dong Ini buat abang Oke Buat apaan di rumah Oh bini gue demen kali pelet ya Gue pelet Enggak deh abang cium Wangi Harum bang Beneran Ayo bang Taruh sini Keliatan gak kalau gue taruh sini Keliatan ya Atau lu taruh tangan deh Terus terus Udah cukup Nah Oh jadi kering Dikeringinnya pake apaan Min Ini kita keringinnya Taruh kamera Atasin Atasin lagi Atasin lagi Hah Enggak ini udah jadi ini dan Guli banget lu dan Bingin kaget lu Tuh Itu keringnya jadi apaan itu ambil Gak dimakan dong Nah ini Kita keringinnya pake ini Pake microwave Beneran bang Gue Tau Dia Pake microwave Atau di Rotary Dryer lah bang Dan Anda ngundang ini Ini bener gak sih dari tadi ceritanya Beneran bang Kan gue udah liat tuh Coba liat posisiin Berapa followers sih lo Biomek Coba deh Biomek Coba berapa followers Gak maksudnya Kok pake microwave Kan Lo kayak gue dong Gue tiap hari Misalnya makan roti kan di microwave Iya Masa belatung dikeringin pake microwave Iya biar bagus Biar bagus Tuh bang 14 ribu beli itu followers Kagak lah Oke Nah abis itu Solusi juga sih ini Coba ceritain deh Rangkum deh Rangkum deh Maksudnya Alurnya gimana Dan nanti Buat temen-temen Ada peluang gak disini Buat jadi Distributor Atau bukan Lo apa Lo mau kasih solusinya Buat temen-temen yang bisa dapet peluang bisnis Hingga jadi agen lo Iya Atau buat orang-orang Menjadi kompetitor lo nantinya Jangan dong Berkolaborasi lah bang Jamannya bukan berkompetisi lagi sekarang Oke Gimana 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 sih Udah singkatnya Jadi Biomek ini Startup pengelolaan sampah organik Perkotaan Ada aplikasinya dong Kita Lagi mau buat Oke Oke udah dapet Biomek ya Iya jadi kita Pengelolaan sampah organik Jadi kita ngambilin sampah Dari B2B Jadi pengusaha Baik hotel Restoran Catering Gitu ya Pabrik-pabrik makanan Yang punya sampah Kan mereka gini bang Pabrik-pabrik Ataupun hotel-hotel Restoran ini Gak boleh sembarang kan Membuang sampahnya Oh iya dong Karena mereka khawatir Karena nanti Sampah makanannya dipakai lagi Atau bagaimana gitu kan Gak boleh dibuang Begitu aja Oke Dan mereka butuh vendor yang bagus Biasanya mereka kemana kasihnya Biasanya mereka ke vendor-vendor biasa Nah vendor-vendor biasa ini Biasanya Langsung gue buang ke TPA Hmm Bantar Gebang Bantar Gebang Atau kota-kota yang lain lah Tangerang tuh ada tuh Apa namanya Kota-tangerang kemana nih Kota-kotanya Rawak Kucing TPA Rawak Kucing Disini apa nih Disini ini bukan Tangerang nih Tadi Cipecang Cipecang tuh Tangerang Taksel Tangerang Selatan Tangerang Selatan kan Untuk rekapan data Nah kita kasih laporan Nah biasanya terus kita kasih feedback Berupa pupuk Karena Kita kan ngasih pupuk Kita kasih pupuk ke si mitra Supaya untuk tanaman di kantornya Gratis Gratis Terus apa yang lo dapet Ya gue dapet pupuk juga sebagian Terus kita jual Tipping fee nya Kita dapet Tipping fee Tipping fee oke Produknya Ya berupa maggot Dan pupuk ini Oh oke Yang jelas Lo butuh Tunggu deh Gue lagi ngukur deh Bisnis model lo ini Supply nya mana Demand nya mana Supply nya sampah organik Yang punya sampah Itu menjadi mitra kami Itu supply nya Supply bahan bakunya Oke berarti mitra lo adalah gue Iya Iya kan Bangga dan Iya yang di rumah-rumahnya Rumah-rumah Atau di hotel Yang punya hotel Yang punya restoran Itu jadi mitra lo tuh Mitra gue tuh Iya Kalau di gojek jadi kak ngojeknya Iya eh Supply nya kan Iya eh Demand nya kan penumpangnya Iya bener Oke terus Yang demand nya itu Adalah peternak Atau petani Petani kan butuh Butuh pupuk Atau kita jual ini kan untuk tanaman hias Gitu Untuk kaum-kaum urban nih Millenials yang pengen Apa Uburan farming misalnya Pake ini bisa Oke buat lapangan golf Bisa juga Kayak gue gini kan Oh sik Gak punya lapangan golf nih Oke Kan belum kelar Gue belum kelar ngomongnya Gue mau lurusin tadi Nah Itu bisa atau pake itu Bisa Ini Buat orang kayak gue gini Demand nya nih Iya Abang kan misalnya seneng Pelihara ikan hias Di rumah Arwana Koi gitu ya Atau pelihara kura-kura Itu bisa pake ini Oh Kita juga sudah Gue lupa bawa Barangnya kita juga udah buat pelet Nah misalnya pelet untuk Pelet apa nih Pelet Pelet ikan Oh Kirain yang dilarang agama Mempelet Pake dukun Buat memikat hati Asik Bulu perindu Kirain begitu-begitu Perindu udah bulu bang Gak usah yang dibahas Gak usah yang dibahas Anda jangan pancing-pancing Oke terus Nah udah Terus kita punya produk Ini produk untuk ikan hias Nanti untuk ikan konsumsi Dalam bentuk pelet ikan Oh berarti revenue stream lu banyak ya Iya banyak channel-channelnya bang Ini revenue Streaming kami dari sini Bener Dari kucing nih Buat luka Terus si ini Pupuk Pupuk Berarti lu B2B sama mereka semua Iya Oh ini B2C ya Ini B2C Ada resellernya Kalau ini kita masih baru mau launch Oh Lah yang udah berjalan yang mana Tadi ini launch Ini launch Ini launch Gak Gak bang Ini udah jalan nih Ini udah resellernya udah seratusan bang Wish Ini kamu gede dari sini Alhamdulillah Montau Alhamdulillah Oke ini Terus Ini udah jalan Ini pupuk Jalan Sama jasa tadi Jasa ngambil sampah tadi Kata lu ini mau launch Cikmin Ini udah bang Udah jalan bang Udah jalan berapa tahun Ini udah jalan 2 tahunan Oh Yang paling bagus yang mana Yang paling bagus yang ini sih Nah ini Nah ini karena kita ini Berpotensi kita ekspor bang Sama gak sih Beda bang Jadi kalau ini pake spirulina Spirulina tuh Tau gak bang Enggak Kelihatan sih Sorry Kalau ini rasa original Ini original Jadi ini maggot banget Tapi kalau ini udah kita kasih Bumbu Bumbu Tau dari mana Kan gue yang buat kok Tau dari mana Coba-cobain Hah Jangan lah bang Kata lu tadi ada yang rasa yang original Ada kita kasih spirulina Jadi kalau ini untuk Pembentukan badan Si ikan Tapi kalau ini untuk kewarna Oh Iya beda Ini ada warnanya Iya bang Biar lebih bright Tuh lu harusnya belajar branding Oh siap Siap suhu Yang ini harusnya ikannya lu hitam putihin Oke Hitam putihin Nanti begitu kesini Jika ikan anda ingin berwarna Pake ini Laksanakan Laksanakan Gitu Bener gak Gue belajar disini Itu ada color juga yang ini Iya Tapi ini beda Lebih beda Ini pake kita pake beta koreten Oke Ada beta koreten Berapa segini Ini kita jual Abang mau harga reseller kah Atau Coba harga reseller dulu Harga reseller Biar mereka tau Kan pada mau daftar jadi reseller Ini peluang gak nih Peluang Jadi bagi temen-temen yang mau join di kita Bisa join di kita Untuk jadi reseller kita Emang pandemi bagus nih Bisnis model ini Sekarang kan Lu bikin bisnis digital gitu misalnya Agensi Itu udah mainstream bang Ini Pandemi Jualan ulet Anti mainstream Jarang-jarang Target behaviornya apa sih marketnya Perilakunya ngapain Perilaku Yang bingung mau ngapain Bener Jadi kan sekarang orang Banyak WFH kan di rumah Dia pengen Another activity gitu Di rumah Asik kan Anak bogor nih Another activity apa tuh Kalau boleh tau Dilarang merokok Oke terus Nah Dia bekerja di rumah Tapi dia butuh Apa namanya Kegiatan lain nih Untuk Untuk anti stressnya gitu kan Biasanya mereka tuh Apa namanya Pelihara ikan Iyas bang Arwana Koi gitu kan Nama ikan-ikan yang lain lah Nah mereka butuh pakan Bahkan udah ada pakannya di rumah Tapi ini lebih bagus Asik Lebih bagus Nah makanya resellernya Gimana kasih tau Cara jualannya Angkat keresahannya gimana Jadi Banyak sekali tuh Para pendidikan hias tuh Bingung Cara supaya Ningkatin warnanya Oke Karena Kenapa warnanya itu kurang Karena di pakan-pakan yang biasa Itu asam aminonya Gerang gak banyak Dan ini asam aminonya Ada 19 bang Coba liat Ini Asam aminonya banyak Oke Terus akhirnya makannya Jadi lebih berprotein Berproteinnya Asam aminonya bagus Tumbuh kembangnya Siripnya Bisa terbang gak ikannya? Hah? Bisa terbang gak? Bisa dong Bisa beneran? Bisa Jadi ikannya dibawa ke pesawat Terbang Indosiar bisa bikin ikan terbang? Iya makanya ada ikan indosiar Ini buat warnanya Warnanya Oke Gitu Berapa kira-kira reseller penghasilan per bulan ya? Ya tergantung pages dia Ini kita harga reseller Harganya 17 ribu Segini nih? 1 ribu Harga retailnya kita jual 25 ribu Berarti kalau Jual ke Shopee dan lain-lainnya ada Ada Tapi gak boleh lebih dari 25 ribu Gak boleh H.E.T. nya 25 ribu Biar gak rusak harga pasar Gak rusak harga Berarti keuntungannya berapa tuh reseller? 17, 25, 8 ribu Kurang lebih Kecual banget Ya tinggal dikalikan lah Oh iya Kan gitu bang Berapa emang berapa pieces? Satu box itu Kurang lebih 50 pieces Ngabisin berapa kira-kira sebulan? Reseller yang paling bagus deh Dia itu bisa Kurang lebih Sekitar 10 box Berarti 500 pieces 500 beginian? 10 box Dia jual kemana bro? Dia jual ke komunitas ya bang Komunitas komunitas Kan ada komunitas ikan koi Komunitas arwana Komunitas sekarang lagi naik tuh Ikan cana Apaan tuh? Ikan cana tuh kayak ikan gabus bang Ya ikan gabus Masa diapain? Tapi ikan gabus itu Yang cana ini berwarna-warni bang Coba liat ikan cana Ini ceritanya hostnya Ya begitulah Lo mau bilang gak ngerti ikan cana hostnya Oh gak soalnya gue digitalisasi banget Oh iya ya ya Nah ini bang Oh ini namanya Ini ikan cana Gabus ini mak Iya gabus Tapi ini bang Lu gaya-gaya ina aja namanya Itu ada yang warna biru Gitu-gitu bang Itu ikan ias Iya Predator Ikan yang predator I gabus Terus cana apaan? Gak tau bang Yaudah ikan cana aja bang Oh iya ya Abang tanya aku juga gak tau Oh oke Bisa ke komunitas sana si resellernya Iya Jadi bagi temen-temen yang punya komunitas Bermain di ikan hias kah Atau Apa namanya Untuk kura-kura juga Itu bisa nih pake ini Gitu Oke Ini monetize lo di Hilirnya ini? Di Hilirnya itu Oh kesini arahnya Iya Berarti lo punya pabrik Pabrik? Kita punya pabrik Kita punya tempat pengolahan sampahnya Satu Terus peliharaan kandang lalatnya? Ada Kita ada kandang lalatnya Ada fotonya Hah? Disini Ya ada lah kandang lalatnya bang Youtube juga ada Youtube Youtube ada Iya kan maksudnya Gue apa ya Gue pengen liat dulu Maksudnya Sebersih apa sih Ini pengolahan jadinya begini Biomag Terus nanti liat di video deh bang Coba kita liat Oh ini Kebawah-kebawah Coba mana-mana-mana Ah itu Biomag presentation English version Nah itu dia Ini Katanya bahasa Inggrisnya C Kan katanya C Timnya Oh timnya Coba-coba kita liat ya Nah ini Ini kandang Ini tempat kita nanti Mana sih pengen liat gue Sabar bang Sabar disengkallah Nah ini Ini tempat kita nih bang Di depok Di depok Depok Iya itu kandangnya disana tuh Oh di depok Depok gue bang Oh berarti sama tempat gue jauh Gue pikir deket Nah itu kita ngolong-ngolah sampah inilah Oke Kita ngambil sampah-sampah di pasar juga Oh Jadi kita nih Agent opcing Apa tuh? Kita dilarang merokok Kita Kita pengen jadi agen perubahan Untung ngolah sampah ini bang Sampah-sampah organik ini Ini dimana min? Ini di Tanggerang Selatan Wah sebanyak ini ternyata ya Di Watergate mau lebih banyak Ini makut-makut hidupnya Gitu Ini yang ini tadi nih Iya ini Kok niem-niem baik nih Min? Hah? Tidur Banyak ini bang tuh Udah habis dimakan Oh iya jadi rata begini Jadi rata Nanti lo keringin Ntar gue keringin Ini lo bawa balik lagi kan? Enggak lah Enggak lo aur disini kan? Kagak lah Disinilah Ini? Ini kan oleh-oleh Kan gue ternak magut Abang kalau mau makan Berterman dengan parfum Jadi wangi kan? Iya Oke wangi nih Sampai pandai besi jadinya bau begitu Bau besi Abang berterman sama gue Magut Harus dapet magut Udah Enggak usah ini lagi Enggak usah dibantah-bantah lagi Ini buat abang Buat ke rumah Enggak ada yang lain Kado-nya Bingung juga mau diapain Maksud gue Di aur di studio Jangan Jangan-jangan Nanti ini kalau misalnya Ini gue bawa balik Tapi kalau misalnya nanti butuh Di rumah ada kolam Ada kolam gak di rumah bang? Oh ya Enggak aktif aja Enggak aktif kan? Enggak sayang rumah Mbak Maksudnya ya? Kamenya ya? Ya pokoknya buat makan apa lagi sih Emang buat ikan doang? Ayam Abang ada ayam gak? Ternak ayam misalnya Enggak ada Enggak ada ya? Jadi hidup lu apa sih? Oh itu Bentar gue balik Gak apa-apa disini juga Kadang anak-anak juga suka Nyemilin loh Apaan tadi? Padahal Cemilin ini yang roti-rotinya Terus gimana cara daftar jadi reseller atau apa nih? Nah goals lu berarti apa? Goals lu sekarang lagi mau nyari reseller Atau mau nyari perusahaan-perusahaan yang memang buang sampah Keduanya Keduanya-duanya Gue serang kapal Astaga Jadi bagi siapapun ya Pihak stakeholder yang punya Sampah organik Jangan langsung kan hubungin kita di website kita di www.biomech.com Ini coba ya? Buka Sambil buka ya? Ini di Apa namanya? Di social media kita Di instagram juga Jadi bagi siapapun yang punya sampah organik gitu ya Baik sampah-sampah makanan Sampah sayuran Bisa kontak kita Dan nanti kita bisa bekerja sama Bagi teman-teman yang Pengen Apa namanya? Bingung nih Pengen bisnis apa? Sekarang lagi bagus banget nih Bisnis ikan hias Nah Kita ada produk yang bagus untuk melengkapi Kebutuhan konsumen itu Nanti bisa jadi reseller kita Bisa daftar Nanti bisa hubungin kita di Instagram kita Oke Peluangnya berapa? Peluangnya untuk jadi reseller? Kira-kira omsetnya berbulan Hah? Kira-kira aja Kalau 8.000 Satu peaches ya Coba gue keluarin kalkulator sakti gue ya Oke Berapa tadi? Ini peluangnya nih Kalau gak peluang lo jangan duduk disini Kasian nih Kasih solusi dong buat teman-teman Asik Sebut boy Berapa? Keuntungan 8.000 8.000 Kali 1 dus 400.000 dong Langsung pcs-nya aja Iya kali 50 50 pcs 50 pcs 1 dus 1 dus 50 Kalau 1 dus dia 400.000 Terus? Nah biasanya kan yang di kita Yang bagus-bagus itu 10 dus dia biasanya Berarti kali 10? Iya Kali 10 ini langsung profit loh Ini gue hitungin Rangung profit bang? 4 juta 4 juta Lumayan dong ya Iya abang Alhamdulillah bisa UMR lah ya Paling dikit? Itu rata-rata Itu rata-rata Paling besar? Ada yang 5-6 gitu ada aja ya? Bisa Oke Oke juga Tergantung ini tergantung dia Tergantung dia Apa namanya? Komunitasnya atau Iya Tapi lebih mending ini ya Jualin ketimbang ini Ini belum launching ya? Ini kita belum launching Kenapa lo bikin yang kayak ginian? Emang ada demand ya? Ada demandnya juga Buat orang-orang suka melihara binatang ya? Iya Oke langsung aja tuh Biomek.com Kata sedikit Mulai olah sampah restoran Iya Kawasan Kawasan-kawasan industri Nah Oke Rumahan juga Rumahan Jadi perkantoran semua ada disini Ini abang ini dong Rekomendasiin kita dong Di kantor 88 Tower ini Atau di kokas ini Dapet cuan gak gue? Bisa Berapa persen? Jadi buat perkantoran di Asik Kota Kasablanca dan sekitarnya Asik Ingat Jagalah kebersihan Jangan bersentuhan dengan begini Biar gue aja Ya Biar gue aja Anda Jika Anda memiliki sampah-sampah Di tempat Anda Asik Di lingkungan sekitar dan lain sebagainya Serahkan pada dinas kebersihan Ya Gue gak disebut banget Biomek insya Allah terdepan Amin Masya Allah Dengan harga tinggi Jangan Harga rendah justru ya Harga efisiensi 500 rupiah Hanya 1 kilo Iya Oke Bisa lebih murah kok tenangannya Oh gitu bisa dianggap Harga bersahabat Mantap Biomek Solusinya Nomor 1 Iya Kita kasih solusi Sampai jumpa